Bapak-bapak masak kecil kurang buka haji ya 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 Terima kasih. 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 Kita masuk sahabatku Subhanallah kita Memasuki dalam Istana Pagaruyung Atau yang terkenal dengan Istana Basa Pagaruyung Sahabat Istana Basa Pagaruyung ini Yang sekarang ini Merupakan replika dari yang asli Beginilah dulu bentuknya Bentuk asli Istana Basa Pagaruyung Yang asli sebenarnya terletak di atas bukit batu patah Dan dibakar habis pada tahun 1804 Saat terjadi Perang Padri Istana baru kemudian didirikan kembali Tetapi terbakar lagi pada tahun 1966 Dan beginilah sahabatku Di dalam istana Pagaruyung ini Beginilah yang terlihat Subhanallah Ini ada Apa ini Semacam pedang Ini Apa namanya ini ya Semacam asbak ya Apa namanya Kami kurang tahu nama-namanya ini sahabatku Ini ada beberapa patung dengan pakaian khasnya Pakaian khas ranah minang Masya Allah Beginilah di dalam sahabatku Oh ya sahabat Istana Pagaruyung pada mulanya Dibangun di bukit batu patah Dan terbakar saat terjadi Perang Padri Pada tahun 1804 Sahabat Istana baru sempat dibangun kembali Tetapi terbakar pada tahun 1966 Kemudian sahabatku Istana baru dibangun lagi Pada tahun 1976 Meski demikian Gagasan pembangunan kembali Istana Pagaruyung Sudah dicetuskan pada tahun 1968 Oleh Gubernur Sumatera Barat Harun Zain Bapak Harun Zain Merasa diperlukannya warisan Yang bisa mempersatukan orang Minang Setelah peristiwa pemerintahan Repolisioner Republik Indonesia Ataupun PRRI Nah sahabatku Pada tanggal 1 November 1975 Disepakatilah sebuah perjanjian Pendirian bangunan replika istana Pagaruyung Dan kita sekarang berada di replika istana Pagaruyung Sahabatku Istana ini tidak dibangun pada situs aslinya Tetapi berpindah lebih selatan dari situs aslinya Pembangunan dimulai pada tanggal 27 Desember Tahun 1976 Dengan upacara penamaan Tonggak Tuo Dan baru selesai secara keseluruhan Pada tahun 1985 Sahabat Istana Pagaruyung Dimaksudkan untuk menjadi ikon Sumatera Barat Setelah selesai dibangun Istana menjadi dikenal publik Sebagai tempat kunjungan wisata dan museum Ini terlihat para bunda-bunda kita sedang berposo Berpoto Berpose dengan indah Mengabadikan momen berada di dalam istana ini Sahabat Pada malam 27 Februari 2007 Istana Basah Mengalami kebakaran hebat Akibat petir yang menyambar di puncak istana Akibatnya Bangunan tiga tingkat ini hangus terbakar Ikut terbakar juga sebagian dokumen Serta kain-kain hiasan Diperkirakan hanya sekitar 15% Barang-barang berharga yang selamat Barang-barang yang lolos dari kebakaran tersebut Sekarang disimpan di Balai Benda Purbakala Kabupaten Tanah Datar Harta pusaka Kerajaan Pagaruyung sendiri disimpan di Istana Silinduang Bulan Yang berjarak 2 km dari Istana Basah ini Sahabatku Sementara itu Biaya pendirian kembal istana ini Diperkirakan lebih dari 20 miliar Pembangunan kembal istana selesai Selama 6 tahun dan diresmikan oleh Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono Pada Oktober 2013 Tahun silam Kita akan naik ke lantai 2 sahabatku Bagaimana pemandangan terlihat dari lantai 2 Masya Allah Sahabat pada istana yang lama terdapat tonggak tengahnya yang disumbangkan oleh Datuk Rajo Adil Dari Negeri Lubuk Bulang yang sekarang dalam wilayah Kabupaten Dharmas Raya Sebelum disambar petir tahun 2007 Tonggak tersebut dari Kayu Kulin Datuk Rajo Adil tiap tahun mengantarkan upeti dan pajak dari daerah Rantau Itulah sedikit sejarah tentang istana Pagaruyung ini sahabatku Dan beginilah yang terlihat ke bawah dari lantai 2 Masya Allah Sebenarnya cukup tinggi juga lantai 2 ini sahabat Terasa khasnya ya Terasa nuansa ranah minangnya Ketika kita berada di sini Oh ya sahabatku Yang kami baca Istana bahasa Pagaruyung ini Asli dibangun seluruhnya dengan batang-batang kayu Adapun bangunannya Saat ini sudah dibangun dengan struktur beton modern Meski demikian Istana bahasa Pagaruyung ini Tetap dibangun dengan mempertahankan teknik Tradisional dan material kayu yang dihias dengan 60 ukiran yang menjelaskan filosofi dan budaya Minangkabau Ukiran yang demikian di istana ini adalah Ornamen ukiran bunga-bunga dan dedaunan Tadi sahabat bisa saksikan ya Istana ini memiliki 3 lantai dengan 72 tiang Dan gonjong sebagaimana pada umumnya rumah gadang Yang dilengkungkan serupa tanduk dari 26 ton serat ijuk Istana ini juga dilengkapi dengan lebih dari 100 replika furniture dan artefak anti Minang Yang bertujuan agar istana dihidupkan kembali Sebagai pusat budaya Minangkabau Serta objek wisata di Sumatera Barat ini Dan beginilah yang terlihat pemandangan sahabatku Dari lantai 2 Dari jendela lantai 2 istana Pagaruyung ini Subhanallah sangat indah sekali ya Dan kita naik ke lantai 3 ya Ke lantai 3 kita coba naik ke lantai 3 Apa yang ada mashaAllah Terlihat seperti inilah pemandangan di lantai 3 sahabat Kita naik Nah Beginilah lantai 3 Namun ruangannya tidak seluas di lantai 2 Ataupun di lantai dasar ya sahabat Kita akan memandang pemandangan yang bagaimana dari sini MasyaAllah subhanallah Indah banget sahabat Beginilah pemandangan yang terlihat dari lantai 3 Istana Basa Istana Basa Pagaruyung ini sahabatku MasyaAllah Tidak rugi kita hadir di tempat ini sahabat Maka oleh karenanya Jadikan Sumatera Barat sebagai maskot wisata Indonesia Subhanallah Begitu banyak sekali pemandangan-pemandangan Tempat-tempat bersejarah Tempat-tempat wisata yang begitu berkesan di ranah Minang ini Lihat sahabatku subhanallah Indah sekali bukan MasyaAllah Sahabat nanti ikuti wawancara kami dengan Tokoh Minang Sedikit kita bercerita tentang istana Istana Pagaruyung ini Demikian mungkin yang dapat kami sampaikan Dan kami ceritakan sedikit Sebatas pengetahuan kami Tentang istana Pagaruyung ini Ada pun penjelasan tadi Kami kutip sebagian daripada Wikipedia sahabatku Salam dari ranah Minang Istana Pagaruyung Sumatera Barat Terlihat gunung merapi Sahabatku di sana Salam dari ranah Minang Istana Pagaruyung Jangan tinggalkan channel ini Ikuti terus Semoga sahabat semua Murah rezekinya Amin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sikok lah Ini kamar pengantin ya? Iya Terima kasih Terima kasih